Hihihi 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 Go Buster! Oh, lihat, itu Buster, bus kuning favorit kita. Tapi tunggu, kau tidak terlihat secerah dan sekuning biasanya. Oh Buster, menurutku kau butuh lapisan cat yang baru. Kau terlihat berantakan. Ide bagus, pergi ke toko cat bisa jadi solusinya! Dia terlihat seperti pelanggan yang senang. Buster tidak sabar untuk mendapatkan lapisan cat kuning yang baru. Dia akan terlihat bagus seperti baru. Oh ya ampun, apa itu tadi? Itu membuatmu terkejut, bukan Buster? Oh tidak, Buster mencampur kaleng-kaleng catnya. Sepertinya dia tidak menyadari itu. Apa itu akan jadi warna yang sepat? Ayo mulai Buster, lapisan baru kuning. Oh tidak, itu bukan kuning. Buster disemprot cat merah. Sepertinya dia tidak menyadari itu. Lihatlah dirimu Buster. Kau menjadi bus merah. Cepatlah kembali ke toko cat. Oh ya ampun, kau menjatuhkan semua cat itu. Bagaimana kau bisa membedakan warna-warnanya? Ini dia. Oh tidak, itu kurang tepat. Buster sekarang menjadi biru. Jessie terlihat sangat terkejut. Ya, itu karena kau sangat biru Buster. Mungkin kali ini kau akan kembali menjadi kuning. Hmm, masih bukan kuning. Sekarang Buster menjadi hijau. Lihat betapa bingungnya Tony. Yang keempat pasti beruntung. Tutuplah mata dan berharaplah menjadi Buster kuning. Oh tidak, Jessie dan Scott masih belum bisa mengenalmu Buster. Sekarang Buster menjadi merah jambung. Tunggu, Buster. Aku tidak yakin itu jawabannya. Haha, Buster Sibus berwarna pelangi. Aku ragu Robin suka itu. Cat mana yang bisa dipilih? Salah satu dari cat ini pasti kuning. Saatnya membuktikan. Wuh, ini dia. Buster ingin sebuah es krim. Lihat semua rasa yang berbeda ini. Kutir coklat, taburan vanila, tiga tumpuk es krim, sirup raspberry, strawberry dan vanila dengan saus coklat. Sepertinya Buster sudah menentukan pilihan. Wow, terima kasih, Iggy. Ups, itu cepat sekali, Buster. Kau suka itu ya? Sudah tambah satu lagi. Oh, hai, Digger. Dia mengantri untuk mendapatkan es krim. Satu es krim segera datang. Buster, kau sungguh mau es krim ketiga. Bukan kau saja yang ingin es krim, Buster. Hmm, lezat. Es krim vanila dengan keping coklat. Antriannya makin panjang. Dan Buster ingin es krim keempat. Lezat ada cherry di atas es krim ini. Baiklah, Buster. Menurutku kau sudah makan banyak es krim. Digger dan Billy menantikan es krim mereka dengan sabar. Dan kau serakah. Sepertinya Iggy sudah tidak tahan dengan perbuatan Buster. Haha, kau mau es krim lagi, Buster? Ini dia. Haha, lihat. Itu Buster si es krim. Tapi es krim itu jelas kurang taburan. Keping coklat enak. Dan sebuah cherry. Lezat. Haha, itu jelas meninginkan Buster. Haha, Billy suka cherry itu. Dan Digger menyendok penuh pucuk es krimnya. Es krim Buster ini sangat lezat. Aku yakin Buster akan berpikir ulang sebelum menjadi serakah lagi. Terima kasih, Iggy, atas semua es krim nikmat ini. Rasa es krim ini sungguh lezat seperti tampilannya. Hai, Buster. Dia akan berjalan-jalan dengan Scout. Lihat, itu Tony si truk pengiriman. Sepertinya Scout dan Buster akan mengikuti Tony untuk melihat kemana tujuannya hari ini. Mereka bersenang-senang bersama. Haha, Scout yang konyol. Buster tidak memperhatikan jalan. Hati-hati, Buster. Ah, hampir saja. Perhatikan, Buster. Kau hampir menabrak bagian belakang Tony. Oh, lihat. Ada lubang di jalan. Dan Tony berjalan ke sana. Oh, tidak. Lubang jalan itu membuat pintu Tony terbuka. Hati-hati, Buster dan Scout. Sepertinya beberapa kotak itu akan terjatuh. Kotak-kotak itu mulai melayang dan jatuh ke jalan. Sepertinya Tony tidak menyadari hal itu. Dan satu kotak lagi hampir terjatuh. Wow, kau cepat tanggap, Buster. Tangkapan bagus. Satu kotak lagi datang. Bagus, Scout. Kerja bagus. Oh, tidak. Hati-hati, Scout. Scout kehilangan kendali dan tergelincir di jalan. Kotak yang dia pegang melayang ke pohon itu. Oh, lihat. Tony harus berhenti di lampu lalu lintas itu. Ini bisa memberimu waktu. Cepat, Buster. Waktu kita untuk mengembalikan kotak-kotak itu sangat singkat. Ide bagus, Buster. Kini kau hanya harus memikirkan cara menaruh kotak-kotak itu kembali ke tempat asalnya. Scout tampaknya punya ide. Kerja bagus, Scout. Kau bisa memakai papan kayu itu sebagai lereng. Benar begitu. Tempat bagus untuk memuat kotak-kotak itu. Kerjasama yang bagus. Sekarang kau bisa menutup pintunya, Buster. Tepat waktu untuk lampu hijau. Tony pun pergi. Sepertinya dia tak akan tahu kejadian ini. Hampir saja dia kehilangan semua kotaknya. Kerja bagus, Buster. Kerja bagus, Scout. Hei, Buster. Poster hiu milikmu itu bagus sekali. Oh, Buster terlihat sangat lelah. Aku penasaran apa yang ada di dalam mimpinya. Apa ini? Sirip. Karang. Oh, wow, Buster. Kau sepertinya ada di bawah laut. Lihat perginya, Buster. Lautan adalah taman bermain barunya. Indah, bukan? Ayo, Buster. Lompatlah ke udara. Ini sangat menyenangkan. Tunggu, apa itu? Itu ikan raksasa. Cepat, Buster sembunyi. Oh, lihat. Dia sama sekali tidak besar. Dia mungil. Tidak apa-apa, Buster. Tak perlu khawatir. Tetapi apa itu? Itu Shamsi Hiu. Lihat gigi-gigi tajam itu. Sembunyi, Buster. Cepat. Oh, tidak. Buster membuat ikan kecil itu berputar dan sekarang menuju hiu itu. Shamsi Hiu sangat ingin memiliki teman. Tetapi semuanya takut padanya. Cepat, ikan-ikan kecil. Bersembunyilah di samping Buster. Tunggu. Hiu itu terlihat sedih. Sangat sedih. Kau tahu, Buster? Sepertinya Shams kesepian. Dia hanya mencoba ramah. Dia tidak punya teman. Benar, Buster. Pergi dan sapalah dia. Benar kan? Dia hanya ingin teman bermain. Buster dan Shams sangat bersenang-senang. Lautan sangat cocok untuk main gejar-gejaran dan mendapat teman baru. Lihat mereka. Oh, Buster terbangun. Itu tadi cuma mimpi. Sekarang kau tidak punya sirip lagi, Buster. Kau kembali menjadi bus. Sungguh petualangan bawah laut yang menyenangkan. Suki tertidur saat bekerja. Jika tidak ada yang menghentikan dia, tidak ada yang tahu di mana dia akan berhenti. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu. Buster tampaknya punya ide. Seutas tali. Ide brilian, Buster. Kau bisa menggunakan itu untuk memperlembat Suki. Tangkapan bagus, Robin. Nah, begitu. Tarik. Kau pasti bisa. Oh tidak, talinya putus. Suki masih tidak terkendali. Dia melaju makin cepat sekarang. Cepat, kau harus mengejarnya. Apa yang sekarang dilihat, Buster? Oh ya ampun, itu Digger. Suki melaju ke arahnya dan Digger tidak menyadarinya. Jalur kereta lain. Ada yang menuju ke bukit. Awas, Buster. Hampir saja. Bagus, Buster. Kau harus mengganti jalurnya, Buster, agar Suki melaju ke arah bukit. Cepat, Buster. Kau pasti bisa. Hampir selesai. Ya, tepat waktu. Kerja bagus, Buster. Kau sudah mengganti jalurnya. Suki kini mengarah ke bukit yang terjal. Itu akan memperlampat lajurnya. Setidaknya, dia akan berhenti dengan aman di sana. Sepertinya Suki terbangun. Syukurlah, tidak ada yang terluka. Kerja bagus, Buster. Kau membantu Otis dan menyelamatkan hari. Hai, Digger. Apa yang dia lakukan? Ah, dia membangun menara Skittle. Kerja bagus, Digger. Menara itu tampak hebat. Oh, lihat. Itu Buster sedang bermain dengan menara. Hai, Buster. Hati-hati menendang bola itu. Agar tidak... Oh, tidak. Kau merobohkan menara Skittle, Digger. Oh-oh. Buster tampaknya punya ide. Digger mungkin tidak akan suka ini. Buster pun berjalan lagi. Buster sangat senang. Tembakan bagus, Buster. Tetapi semoga Digger tidak terlalu sedih karena kau merobohkan menaranya. Kau siap untuk ketiga kalinya? Lihat. Scout laju menuju menara Skittle. Oh, tidak. Oh, tidak. Awas, Scout. Lihat akibat ulahmu, Buster. Scout terperangkap. Kau harus pergi dan cepat mencari bantuan. Tenanglah, Scout. Buster sudah pergi mencari bantuan. Ini dia datang. Dia membawa Digger. Digger tampak kesal karena Buster menghancurkan menaranya. Tetapi setidaknya dia di sini untuk membantu. Lihat, Scout bebas lagi. Syukurlah. Sekarang kalian lebih baik kembali membangun ulang menara itu. Jika kalian bekerja sama, itu akan cepat selesai. Benar begitu, Buster. Benar begitu, Buster. Angkat. Bagus, Digger. Itu menara pertama. Ayo, Buster. Tambahkan sedikit kekuatan. Buster sepertinya agak lelah. Buster tidak ada waktu untuk bersantai. Masih ada tugas yang harus diselesaikan. Ayo, teruskan. Nah, begitu. Bagus seperti baru. Kerja bagus semuanya. Tidak, Buster. Jangan bermain skittle dengan bolamu lagi. Ini dia, Buster si bus. Datang bersama Terry si traktor. Mereka terlihat akan berlomba. Buster terlihat sangat percaya diri, bukan? Terry tidak tampak terlalu senang. Siapa ya yang akan menang? Ayo mulai. Bersedia? Siap? Mulai. Dan mereka pun melaju. Buster mulai memimpin di depan. Ayo, Terry. Kau pasti bisa. Sepertinya Terry tidak secepat Buster. Tunggu. Apa yang dia lakukan? Oh, Buster si usil. Dia pamer. Terry yang malang. Buster jelas yakin dirinya akan menang. Kau belum tiba di garis finish, Buster. Teruskan, Terry. Masih ada kesempatan. Oh, Buster. Jangan menggoda Terry. Itu tidak baik. Ayo, Terry. Buktikan pada Buster bahwa kau tidak harus cepat untuk memenangkan balapan. Sekarang Buster jauh memimpin di depan. Lihat dia melaju cepat melalui semua genangan lumpur itu. Oh, Buster. Aku tahu hari ini panas, tetapi kau tidak boleh lelah. Perlombaan ini belum selesai. Lihat di sana, ada pohon apel. Buster sepertinya akan beristirahat di bawah bayangan pohon itu. Buster usil. Kau agak terlalu percaya diri. Ya ampun, Buster sudah tertidur. Dan lihat siapa itu. Terry si traktor. Dia berhasil mengungguli Buster. Oh, Buster yang konyol. Kau tertidur terlalu lama. Buster pun segera melaju ke garis finis. Entah apa dia akan suka dengan apa yang ada di sana. Hampir sampai, Buster. Tetapi, di mana Terry? Haha, itu dia. Terry lebih dahulu melintasi garis finis. Buster, kau seharusnya tidak tertidur terlalu lama. Dan kau seharusnya tidak pamer dan sombong. Karena akhirnya yang pelan dan tenang yang memenangkan perlombaan. Sampai jumpa, Buster. Sampai jumpa, Terry. Hai, Buster. Kau punya apa itu? Sebuah es krim. Itu terlihat lezat. Ada apa, Buster? Oh, tidak. Gigimu goyang. Oh, itu tidak bagus. Sepertinya Buster memakan terlalu banyak udapan manis. Ya ampun, itu sangat terlihat menyakitkan. Buster yang malang. Ah, ide bagus, Robin. Buster sebaiknya pergi ke dokter gigi. Agar dokter bisa memeriksa giginya yang goyang. Oh, ayolah, Buster. Itu tidak menakutkan. Lollipop itu terlihat enak. Tapi menurutku itu tidak bagus untuk gigimu yang goyang. Uh, itu terlihat sangat menyakitkan. Bagaimana dengan sebuah apel, Buster? Sesuatu yang tidak mengandung banyak gula. Sepertinya sekarang Buster takut untuk makan apapun. Ya ampun, gigi itu masih sakit. Buster yang malang. Dia tidak bisa begini terus. Sudah cukup, Robin? Pergi dan carilah bantuan. Lihat siapa itu? Itu Amber si ambulans. Dia pasti tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan takut, Buster. Amber di sini untuk membantumu. Kau hanya perlu berani. Buka lebar. Ayo, Buster. Buka mulutmu lebar-lebar. Agar Amber bisa melihat gigimu. Ayo, kita lihat. Yah, itu terlihat sangat menyakitkan, Buster. Kelihatannya gigi susu pertamamu akan tanggal. Kemudian kau akan mendapatkan gigi permanen. Amber tahu apa yang bisa membantu. Sebuah sikat gigi. Pencet pasta gigi dan tabungnya. Dan gosok dari satu sisi ke sisi lainnya. Benar begitu, Buster. Gigimu kini bagus dan bersih. Merawat gigimu itu sangat penting. Lalu, lakukan kumur dengan cepat. Kerja bagus, Buster. Sekantung es akan merendahkan nyeri gigimu. Nah, itu lebih baik. Bagaimana? Itu tadi tidak terlalu menakuskan, bukan? Terima kasih, Amber. Wow, lihat, Buster. Gigimu yang goyang sudah tanggal. Sekarang rasanya lebih baik, bukan? Dan gigi baru akan segera tumbuh di sana. Kerja bagus, Buster. Kau sangat berani. Oh, tidak. Bandit si Buster mencuri dari toko permen. Berhenti, pencuri. Itu Otis si mobil polisi. Dia datang untuk menyelidiki kasus pencurian permen. Bandit si Buster pergi ke arah sana, Otis. Sepertinya Otis tidak melihat bandit kabur. Ide bagus, Otis. Ikuti jejak permen itu. Sepertinya kita tahu ujung jejak ini mengarah ke mana. Itu dia. Berhenti, pencuri. Lihat, Otis. Ada petunjuk lain. Terus ikuti jejak itu. Wow, bandit si Buster menjatuhkan banyak permen. Oh, hai, Buster. Sepertinya permen itu bukan untukmu. Buster sangat suka permen. Astaga, jejak permen itu mengarah langsung ke Buster si Buster. Otis pasti berpikir bahwa Busterlah penjuninya. Kau salah, Otis. Buster tidak bersalah. Buster yang malang, apa yang akan kau lakukan? Otis memasukkan Buster ke penjara. Oh, Buster. Oh, Scout datang. Mungkin Scout bisa membantu Buster keluar dari penjara. Kau harus membantu Buster, Scout. Buktikan Buster tidak bersalah. Benar, Scout. Ikuti jejak permen itu untuk menemukan pencuri yang sebenarnya. Scout si detektif tengah beraksi. Itu dia. Bandit si Buster tangkap basah mencuri toko mainan. Kau akan ditangkap kali ini, Bandit. Atas nama hukum, jangan bergerak. Kau ditahan. Saatnya memperbaiki keadaan dan mengeluarkan Buster dari penjara. Keluarlah, Buster. Kau tak bersalah. Dan Bandit pun masuk penjara. Terima kasih, Scout. Kau detektif hebat. Jika bukan karena kau, Buster pasti masih di penjara. Maaf, Bandit. Tetapi kau pasti tahu ini akibatnya. Mencuri itu melanggar hukum. Kerja bagus, Otis. Selamat tinggal, Bandit. Halo, Buster. Sepertinya kau bersenang-senang melewati genangan lumpur itu. Kau terkena lumpur di mana-mana. Dan siapa itu? Itu Terry si Traktor. Dia sedikit lebih hati-hati daripada Buster. Buster sangat bergembira melaju kencang melalui semua genangan ini. Oh tidak. Dia mengarah langsung ke Terry si Traktor. Hampir saja. Hati-hati, Buster. Genangan itu sangat licin. Ya ampun. Terry si Traktor tidak senang dengan Buster. Buster pun berjalan lagi. Hati-hatilah saat berjalan kali ini, Buster. Hati-hati. Oh tidak. Buster terjebak. Dasar Buster konyol. Apa yang akan dilakukan sekarang? Matahari mulai tenggelam dan hari berangsur gelap. Semoga Buster akan baik-baik saja. Lihat semuanya, itu Terry si Traktor. Dia datang untuk menyelamatkan Harry. Meski begitu, Terry tidak terlihat terlalu senang dengan itu. Tolong bantu Buster, Terry. Dia hanya butuh satu tarikan kuat. Apa dia bisa melakukannya? Satu, dua, ini dia. Hooray! Terima kasih, Terry. Oh, Buster. Untung saja Terry si Traktor ada di sana untuk menyelamatkan Harry. Sampai jumpa, Terry. Sampai jumpa, Buster. Hei, lihat. Itu Buster si Bus. Dia bermain di pantai. Bukankah itu terlihat cantik? Oh tidak, Buster. Roda-rodamu terperangkap pasir. Itu tidak masuk dalam rencana. Lihat Digger. Dia tidak terjebak di pasir berkat roda rantainya. Dan siapa ini? Sandy si Camar. Aku ingin tahu apa Sandy mau membantu. Sepertinya dia ingin kau mengikutinya, Buster. Benar begitu, Buster. Jika kau menggerakkan roda satu persatu, kau bisa bebas lagi. Digger menggali lubang. Oh, awas, Buster. Apa itu? Timba dan sekop. Sepertinya Sandy ingin kau membantunya membangun istana pasir. Tambah sedikit pasir lagi. Balik dan... Jadi, istana pasir. Bagus, Buster. Istananya cantik, bukan? Kerja bagus. Oh, wow. Istana pasir Digger menakjubkan. Itu lebih besar dari istanamu. Dia... Tunggu, Buster. Awas. Hati-hati ada. Lubang. Setidaknya Digger di sini untuk mengeluarkanmu lagi. Sepertinya Digger sangat bangga pada istana pasirnya yang brilian. Oh, tidak, Sandy. Jangan hingga di sana. Kau akan menghancurkan istana itu. Sandy sepertinya tidak menyadari tindakannya. Oh, tidak. Sekarang ini hanya gundukan besar pasir. Suara bising apa itu? Ombak? Hati-hati, teman-teman. Digger yang malang. Tetapi tunggu. Tidak semua istana pasir hancur. Istana kecil Buster tetap bertahan. Dan sekarang jadi yang terbesar dan terbaik berkat Sandy. Sampai jumpa semuanya. Semoga hari kalian menyenangkan di pantai.